halo sobat semua jumpa lagi di channel aviabang kali ini kita akan coba setting dua DVR untuk penggunaan Live Monitoring pada aplikasi IVMS 4200 Hikvision menggunakan dua buah DVR seri 7200 dan 7400 cg.gun oke langsung aja setelah aplikasi IVMS kita install kita masuk ke menu kontrol panel lalu kita add untuk device yang pertama kita masukkan namanya misalnya DVR1 terus kita masukkan tentunya IP terus kita masukkan port berikutnya untuk user dan password lalu kita tekan add kalau ini benar verifikasi dan validasi dia akan masuk listnya akan keluar menuju DVR kita yang sudah aktif berikutnya kita add kembali untuk device yang kedua kita beri nama DVR2 misalnya kita masukkan dengan IP lalu portnya berikutnya user dan passwordnya tentunya kembali kita klik add dan bila semuanya itu benar akan masuk dan list DVR2 akan muncul di search DVR nya ini terlihat ada satu dan dua buah DVR lalu kita klik live view nya ini harusnya sudah ada dua buah DVR sebelumnya kita juga bisa setting untuk format view live nya ada standarnya atau kita mau buat itu juga bisa di VR yang pertama ada 16 channel di sini sudah keluar semua di sini sudah keluar semua sobat kita bisa tinggal klik saja masing-masing kameranya satu persatu kita klik atau drag ke format monitor yang sudah ada di layar kanan sebelah ya sudah 16 kamera terus kita lihat yang DVR1 lagi di DVR yang seri 7400 ini memang ada dua kamera yang aktif jadi kita tinggal klik dan drag seperti yang sebelumnya jadi sudah terlihat ada pada DVR pertama 16 kamera sudah sudah muncul dan di VR kedua 2 kamera totalnya 18 kamera di VR yang pertama dua kamera itu yang paling atas dan di VR yang kedua 16 kamera jadi kita tinggal klik dan 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 kl